Intro Baru-baru ini, kereta cepat Jakarta-Bandung baru diuji coba. Jika proyek ini berjalan lancar, ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kereta cepat. Kereta cepat Jakarta-Bandung, tercatat memiliki kecepatan maksimum 385 km per jam. Selain Indonesia, sejumlah negara sudah lebih dulu memiliki kereta cepat. Berikut adalah 5 kereta tercepat di dunia. Shanghai McLeave Shanghai McLeave dikenal sebagai Shanghai Transrapid. Berada di puncak dasar dengan kecepatan operasi maksimum 460 km per jam dan kecepatan rata-rata 251 km per jam. Ini memiliki rekor kecepatan tinggi 501 km per jam. Shanghai McLeave menggunakan gaya elektromagnetik untuk melayang di atas lintasan. Menghilangkan gesekan dan memungkinkan perjalanan yang sangat mulus dan tenang. Intro The IS-E3 Kereta IS-E3 beroperasi pada kecepatan lintasan kereta api berkecepatan tinggi maksimum nasional 320 km di Jerman. Tetapi telah mengalahkan pesaing mereka dalam datar ini karena fakta bahwa kelas 403 diizinkan untuk melaju dengan kecepatan 330 km per jam di jalur berkecepatan tinggi antara Frankrude dan Kolongne. TGV TGV merupakan kereta yang sangat ikonik. TGV merupakan peloper kereta api berkecepatan tinggi di Eropa. Telah memecahkan rekor untuk kecepatan tertinggi berulang kali sejak awal. Modifikasi TGV pos pada 2007 bahkan memecahkan rekor dunia mencapai 574,8 km per jam. Kereta ini juga tak hanya dioperasikan di seputaran Perancis tapi sudah antar negara. Namun untuk pengoperasian harian, TGV berjalan dengan kecepatan 320 km per jam di Perancis. Jepang adalah negara pertama yang mengembangkan jaringan kereta api berkecepatan tinggi. Kereta Jinkansen pertama yang memulai beroperasi pada tahun 1964 memiliki kecepatan operasi maksimum 220 km per jam. Sementara untuk kereta yang beroperasi saat ini mencapai kecepatan operasi tertinggi 320 km per jam. Di luar operasi sehari-hari, kecepatan tertinggi Jinkansen tercatat adalah 443 km per jam. Terima kasih telah menonton! Alborak Ini merupakan kereta api berkecepatan tinggi pertama di Afrika, Alborak di Maroko. Kereta api ini berjalan dengan kecepatan 320 km per jam di jalur khusus berkecepatan tinggi sepanjang 323 km. Kereta dengan kapasitas penumpang 533 orang ini memangkas setengah waktu perjalanan antara Kasab Langka dan Rabat. Dari hampir 5 jam mencapai lebih dari 2 jam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!